Intro Assalamualaikum Wr. Wb Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara Tepatnya di GBI Penjaringan atas Undangan Panitia Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan Sekjen PBNO Gozelmi dan beberapa tokoh agama ada FKUB lah disana Dan itu atas Undangan Mereka Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI Bukan dalam rangka peribadatan Dicatat dalam rangka peresmian bukan dalam rangka peribadatan Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir Sahadatnya batal dan lain sebagainya Gus Miftah marah Enggak Saya bersyukur Alhamdulillah Nah Saya kemudian hanya mikir begini Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah Menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang Untuk bersahadat menjadi seorang mu'alaf Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir Luar biasa Itulah dakwah Zaman sekarang Kalau dakwah daman dulu Tugasnya adalah mengislamkan orang kafir Dan dakwah hari ini Mengkafir-kafirkan orang Islam Kemudian ada pertanyaan Apa kemudian Landasan atau dalai yang melatar belakangnya Hadirnya Gus Miftah di acara tersebut Selain tentunya diundang oleh panitia Oke Akan saya bacakan Satu kutipan keterangan dari kitab Mausu Afiqih White Kitab ini berisi tentang Encyklopedia Persoalan Fikih dari berbagai madhab Kira-kira begini penjelasannya Tolong disimak Bismillahirrahmanirrahim Yara Al-Hanafiyyah Annahu Yukrohulil muslim Tukhulil bi'ah wal kanasiyah Lianna hu Majma'u syayatin La min hayisu innahu Laisalahu haqduhul Wadahaba ba'du syafi'iyah Fira'in Ila anna hu La yajuzu li'l muslim Tukhuluha illa bi'idhnihim Wadahaba ba'du l'akhir Fira'in akhar Ila anna hu La yahrumu Tukhuluha bi'ghari idhnihim Wadahaba al-hanabilah Ila anna li'l muslim Tukhuli bi'atin Wakanasiyatin Wanahwi himma Wassalata fi dhalika Wan Ahmad Yukrohu Inkana Thamma suratun Wa qila mutlakon Wadhakar dhalika Fir'ayah Wa qala fi'l mustawib Wa tafsihuhu Salatul fardi Fil kana'is Wal bi'ai Ma'al karroha Wa qala ibnu tanin La ba'sa Bidkhul al-bi'ai Wal kana'is Allati la suar fi'ha Wa salata fi'ha Wa qala ibnu aqil Yukrohu Yukrohu Kal latifiha suarun Wa haka fil karroha Riwayataini Wa qala fi'sharkhi La ba'sa Bisolati Fil kanisiyah An nadifah Ru'ya dhalika An ibnu Umar Wa abimusa Wa hakau An jama'ah Wa qari ibnu abbas Wa malikun Assalata Fil kana'is Li'ajlis suar Nah Di dalam keterangan ini Minimal ada empat Perbedaan pendapat ulama Tentang masuk gereja Bahkan sholat yang ada di dalamnya Saya pikir Saya gak perlu menerjemahkan Karena para netizen Terutama yang menghujat saya Tentunya lebih alim Daripada saya Jadi Saya pikir Gak perlu diterjemahkan Pasti anda sudah paham Terima kasih Salam cinta saya Kepada semuanya Termasuk yang berbeda pendapat Dengan saya Bahkan yang menghujat saya Maturnulun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati